Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa NU Jabar Channel dimanapun anda berada Alhamdulillah kita masih ada di bulan Ramadan Marilah senantiasa kita untuk bersyukur kepada Allah SWT Dengan menjaga betul apa yang ada di bulan Ramadan ini Jangan sampai kita batal pahala puasa Ataupun bahkan sampai kita batal puasa Selanjutnya para pemirsa NU Jabar Channel yang kami hormati Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin Menkategorikan orang-orang yang berpuasa itu menjadi tiga golongan Golongan yang pertama adalah golongan yang awam Golongan yang kedua adalah golongan yang khusus, khuas Golongan yang ketiga adalah khuasil khuas atau yang paling khusus Bagaimana tiga derajat ini Imam Al-Ghazali menerangkan Bahwasanya golongan yang pertama, golongan yang awam ini adalah Mereka hanya melaksanakan kaful batni wal farji anish shahwah Mereka hanya melaksanakan puasa itu menjaga supaya tidak ada yang memasuk dari lubang atasnya Maupun ada yang keluar dari lubang bawahnya Mereka menjaga puasanya hanya supaya tidak batal dari makan dan minum dan juga tidak berhubungan suami istri Nah ini adalah golongan yang pertama Ada pun golongan yang kedua yaitu golongan khuas, golongan yang khusus Siapakah mereka ini? Mereka ini dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan Mereka adalah yang setelah menjaga mulutnya Menjaga perutnya daripada makanan yang membatalkan puasa Dan juga menjaga syahwatnya Mereka pun menjaga matanya Menjaga telinganya Menjaga lisannya Menjaga tangannya Menjaga kakinya Dan menjaga seluruh anggota badan daripada berbuat dosa Ini adalah derajat yang kedua Ada pun derajat yang ketiga Imam Al-Ghazali menuturkan bahwasannya ini adalah puasa khuasil khuas Puasa yang paling khusus dan sedikit orang yang bisa sampai derajat ini Siapakah mereka? Mereka adalah tadi Melewati golongan yang awam Melewati golongan yang khuas Mereka ini adalah yang menjaga hatinya Hatinya betul-betul tidak memikirkan di bulan Ramadan ini Kecuali hanya Allah SWT Hatinya dijaga betul-betul Apa yang terlintas dalam hatinya Hanya memikirkan bagaimana kecintaannya Bagaimana menambah kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya Bagaimana caranya hatinya untuk bisa mendapatkan ridha Allah SWT Bagaimana hatinya ini terus diajak berfikir Dan diajak untuk selalu mengingat Allah SWT Inilah derajat yang ketiga Menjaga hati Apabila terlintas sedikit saja tentang hal yang bersifat duniawi Maka menurut Imam Al-Ghazali Maka orang tersebut tidak masuk kepada golongan khuasil khuas Maka hanya masuk termasuk golongan yang kedua yaitu khuas Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat Dan kita ditakdirkan menjalankan bulan puasa ini Dengan derajat yang paling tinggi Wallahul muwafiq ila waqnu aqwamil tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!